yaya kit station jangan lupa subscribe ya teman-teman Halo teman-teman ketemu lagi dengan yaya kit station hari ini kita mau cobain makanan-makanan produk kali ini kita mau mencoba review makanan snack-snack import yang ada dijual di supermarket nih kebetulan kita baru saja dari supermarket namanya nemuin beberapa makanan sepertinya produk jepang gitu nah kita penasaran nih pengen nyoba karena sebelumnya kita belum pernah nyobain di sini ada beberapa item yang mau kita coba review karena yang siap nggak perlu diolah cuma ini ya punya yang kita temuin ini yang bisa langsung kita makan enggak sih masih banyak tapi yang harus memang dimasak dulu jadi kita cobain yang ini dulu ya nanti bisa kedepannya kita coba yang diolah-olah langsung aja makanan yang pertama yang mama dulu Kak oh yang mana? ini yang mana? kita coba yang snack aja dulu biar penasaran yang ini ini bikin penasaran sih bentuknya simple nanti kita coba aja ya teman-teman kita nanti kasih tau rasanya seperti apa yang pertama kita snack dulu boleh nah ini ada produk apa ini? so you so you me so you me untungnya ada 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 ini ya ya bacaan ininya ada oke ini japanes model snack oke kita langsung buka aja aneh bentuknya nah ini teman-teman kayak kacing bentuknya kayak cacing kayak meal ya kayak meal ya iya iya deh papa duluan ini kekak boleh coba kak gimana kak bentuknya kayak mie bentuknya enak yang penasaran nih enak loh enak cek 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 enak enak sampai enak rasa apa nih kak? rumput laut rumput laut rumput laut rumput laut kerupuk kalau kita kerupuk disini disana kerupuk hahahha kalau Bunda suka ini enak rata juga enak ini tuh harganya berapa? harganya ada disana kalau bumi kita lihat ya Rp10.500 Ternyata murah loh Lumayan Rp10.500 Mahal pas kirimnya Tapi kalau ini dengan rasa sih Terbayarkan sih Lanjut, lanjut Boleh dikain sampai cicipi Oh yang mana lagi? Lemon Oh permen dulu katanya Ini ada permen apa namanya Gun? Baca tulisannya Baca tulisannya Nggak ngerti Baca tulisannya apa itu? Disininya cocon Salt and lemon candy Nah jadi ini ada permen rasa lemon dan garam Kita coba ya, rasanya seperti apa sih? Sambil dipakai harga ya Bentuknya gimana teman-teman? Bentuknya biasa Harganya itu Rp17.500 Sekarang kita cocokin dengan rasanya Permennya seperti ini Bentuknya Kita lihat isinya ya Gede-gede kayaknya Nih mau coba kak? Nih ini permennya nih Nggak buka Nggak Coba seperti apa kak? Bro Coba dikasih tau ke teman-teman Rasanya seperti apa? Nggak enak Ini bentuknya kayak gini ya teman-teman Bulen Kayak kristal-kristalnya gitu Dalamnya kuning-kuning gitu ya Kayaknya karena ini lemon Jadi ada kayak serpihan-serpihan gitu kuning gitu Bunda cobain ya Mantap Kalau adik papa suka nih Enggak aku enggak suka Enak Seger Kayak Kita bikin Air jeruk nipis Api garamnya gimana itu? Ada asin-asinnya Harganya berapa tadi? 17.500 Kalau bunda suka Anak-anak ternyata agak kurang suka nih Karena kalau anak-anak Kayaknya sederung lebih suka ke yang manis-manis ya Oke ayah nggak nyobain Karena lagi sakit gigi Lanjut lanjut Mau yang mana lagi? Yuk kita lanjut Mana lagi? Wah rebutan tuh Namping enaknya Mana lagi kak? Ini ya Tetap mau yang ini ya udah Nah ini lagi penasaran nggak apa-apa deh Kita coba yang ini dulu ya temen-temen Namanya apa ini bun? Apa itu? Flash fight Apa kak? Howflex Howflex Ternyata disini ada keterangannya Ini adalah Permen Buah Howf Buah itu apa ya? Buah itu apa nanti? Sanca ya? Ini tuh sepak gini Is berapa? 1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,11,12 Harganya itu 28 ratun Nah ini Kalau dibuka ini seperti ini nih Ternyata kalau dibuka juga masih banyak Kayak sosis Dalamnya kayak sosis warnanya Nih Rasanya gimana ya? Rasanya gimana? Gak apa-apa ini Demi ini Demi produk ini Ayah mau coba Masih lagi sedikit gigi Ini kayaknya ada asum-asumnya deh Enggak Enggak Enak gak? Asum Enak gak deh? Asum Enak Enak Asum Tapi lama-lama asum Ya Manis Rasa buah Manisnya gak terlalu Tapi kalau lama-lama Rasa banget buahnya nih ya Bu Hmm Ada kayak kecup-kecupnya gitu ya Hmm Ini kan 28 ratus teman-teman 28 ratus Nek Kita coba yang lain Hmm Ada acum-acum Mau kencang Mau ini? Ya Ini Apanya? Mau apa adek? Acum Hahaha Ini Salty mini potato stick Asum Air asum Hmm Ini kayaknya Kentang ya Bu Ya Olahan kentang Kita coba lihat isinya ya Iya 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 Bapain banget guys Oh Ternyata dalamnya ada lagi Banyak Kita isinya banyak Ada berapa nih dalamnya? Dalamnya ada 6 bungkus Kemasan mini Eh kecil Ini kita coba satu aja ya Ini harganya satu bungkus tadi itu 31.400 32.400 32.400 Isinya ada 6 pieces Kita coba Oh ya temen-temen Ini makanan Import ini Semuanya halal ya Kita udah cek Jadi kita aman makannya Ini Ini Bener nggak sih isinya gitu Nau Ya Coba adek Apa? Ini nih Seperti kentang aja ini Kentang goreng Kentang goreng Coba bun Rasanya apa? Nggak ada rasa Nggak ada Ada Nggak ada rasa Nggak Apakah ada perasaannya? Nggak ada Ini kayaknya lebih ke keju rasanya ya Bisa original ya Iya Ya Kita lanjut dah Lanjut Bukan penasaran sama ini nih Dari bungkusnya ini kelihatannya kayak pedes Kayak segar gitu Terus Dari kacang kedelai kayaknya ya Olahan kacang kedelai ini namanya apapun? Soy cracker Dari kemasannya bagus banget Jadi ini kalau kita udah makan Nggak habis Karena ada clip Apa? Clip ya apa sih semuanya Jadi kita bisa tutup lagi nanti Biar nggak jadi lembek gitu Iya Ini harganya berapa tuh? Oh isinya gini nih Ini temen-temen kelihatan nggak sih? Ini Harganya ini lumayan 37.000 37.500 Kalau disini Mane Mane Gimana Bu? Enak Dalamnya gimana? Coba liatin ke temen-temen Gak gini nih Enak tuh rasanya Hmm Ada Ada gimana? Enak Ini coba dulu Ini rasanya ini belum Enggak Coba dulu deh Pasti suka Ya Dia kiranya pedes Enggak pedes Enggak pedes Enggak pedes Manis Hmm Enak kan? Enak Enak Oke sekarang yang terakhir Yang terakhir ini ada UHA Macam milk candy Ini Permen rasa susut hijau Dari UHA Ini produk buatan Jepang nih temen-temen Kita coba yuk rasanya seperti apa sih? Sepertinya Rasa green tea ya bun Ya Coba ya Coba Coba Buka ya Nih Nih Gak banyak Oh buka Nah seperti ini kemasannya Udah boleh coba? Bunda mau coba juga? Gimana rasanya? Bunda coba kak ceritain kak rasanya kak Ada apa-apa suka? Yang ini Ada apa-apa suka? Coba Bunda cobain ya Bunda coba Bunda juga mau coba Enak rasanya rasa Kana Ada rasa susu-susunya Ada rasa teh hijaunya Terus anehnya permen ini tuh Gak kayak permen lain Susah gigih Keras ya Keras banget Tapi rasanya Ras banget Sepertinya mantep ya bun Enak Enak banget rasanya Harganya berapa ini? Harganya Harganya Rp21.800.000 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 Berapa? Nah itu dia dari makanan-makanan inform Dari beberapa makanan Malah yang paling kakak suka Yang mana? Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Kayaknya Kalo Bunda Kalo Bunda Gue suka ini Kalo Bunda Kalo Bunda gue suka ini Kalo Bunda gue suka ini Yang kita baru cobain Temen-temen Kalo mau nyobain juga Temen-temen Bisa Cari di Supermarket Supermarket Terdekat Terdekat ya? Nah lain kali kita cobain lagi Makanan inform yang lain Video ini Cukup sampai disini dulu ya Sampai ketemu Di video berikutnya Bye 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 bye